Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Kita simak laporan dari VOA. Tidak separah saat awal pandemi, saat konsumen memborong kebutuhan dapur sebelum lockdown pertama. Tapi rak-rak kosong di supermarket belakangan menjadi pemandangan lazim di Amerika Serikat. Jangan lupa untuk seri, mereka semua menghadapi masalah yang sama. Consumer Brands Association adalah asosiasi pemasok supermarket di Amerika. Menurut asosiasi ini, berbagai faktor berada di balik kelangkaan barang. Mulai tingginya permintaan dari konsumen hingga perbakan varian Omicron yang jauh lebih menular. Dan kita mendengar laporan dari syarikat berbicara bahwa mereka telah mempunyai test positif di dua minggu lalu daripada di semua tahun 2020. Dalam kondisi normal, supermarket biasanya kekurangan stok pada 5 hingga 10 persen barangnya. Belakangan, menurut asosiasi pemasok supermarket ini, angkanya bisa mencapai 15 persen. Permintaan tinggi tapi pasokan terbatas. Hasilnya, laju inflasi kembali meroket. Data terbaru untuk bulan Desember 2021 yang dihimpun oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa indeks harga konsumen naik 7 persen dibandingkan angka pada Desember 2020. Kenaikan yang signifikan. That's the highest rate of annual increase in inflation in almost 40 years, since June of 1982. Even core prices, if you exclude volatile items like food and energy, even then, still the fastest pace of increase in almost 31 years. Food prices are up over 6 persen. Energy prices up over 29 persen. And shelter costs, which tend to lag, already up over 4 persen year over year. And I think that's the one to watch in the months ahead. Belum pulihnya rantai pasok memperparah tingginya laju inflasi. And until the supply chain returns to something what we would call normal on a sustained basis, we're likely to be contending with these outsized price increases. Yang sangat merasakan dampak kenaikan ini selain pemilik usaha, juga konsumen. I just think we're a little more careful. I notice it in almost every product, fruits, vegetables, which we buy a lot of, deli products. I can't really see anywhere that the prices have gone down, but they've gone up. Analis dan pelaku usaha, ini memperkirakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menaikkan suku bunga acuan pada Maret guna menekan laju inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Tim VOA.